Pernah selingkuhin, terus yang aku mention tadi related sama Tengen Usai pernah diputusin tiba-tiba By the way sekarang kan punya pacar ya aku dengar Iya Bener ya? Bener-bener Itu gimana ceritanya? Karena kalian itu tipe yang pacarannya senang dipublish di sosial media atau tipe yang senangnya private? Tapi kita berdua beda Itu aku gak suka yang kayak uwu-uwu yang kayak gitu-gitu aku I'm not into that kind of things Tapi Kevin gitu Kadang kayak posting dong, kayak apaan buat apa gitu Hello, hello, welcome back teman setia Kali ini pasangan aku berbeda Senang loh sambil ditemenin sama Luna, Nirina, Melanie, sekarang Ersa Mayori Aduh, aduh, aduh Mbak Eca aja kali ya? Mbak Eca, mbak Eca Bukan Luna Maya ya, ini Luna Mana Luna Mana, gak apa-apa kan sih ibu Kadang-kadang ganti-gantian sih ibu Mungkin aku yang gak bisa Eca yang disini Seleksibel Bener, tapi thank you loh Thank you, aku juga thank you banget bisa ada disini Apalagi ketemu sama yang seger-seger bertalenta Ada Kesha Hai, semuanya Jadi ngeliat mukanya kenceng banget Kita dari tadi memandang gitu, umurnya 19 tahun, masih fresh, terus kita menetap nanner ini sendiri ya Welcome to TS Talks, Kesha Ini salah satu jebolannya Indonesian Idol ya Yes Nah, Indonesian Idol tahun 2019 sampai 2020 Season 10 Season 10 Season 10, oke Season 10 angkatannya seru-seru tuh ya, banyak yang Yaudra, Tiara Ya Itu berarti angkatan jelang pandemi ya Iya Kita keluar langsung pandemi Langsung pandemi Berkah loh, jadi lagu-lagunya didengerin selama orang di rumah Iya, cuman gak bisa konser-konser Oh bener juga Oh betul Padahal gejolak untuk tampil lagi tinggi-tingginya ya Semangat banget Semangat Semangat, tapi pasti kamu semangat dong Karena sekarang ini kan single kamu lagi trending Iya Di Youtube Congratulations Ceritain dong tentang single ini, Gesha Terima kasih Single aku ini, jadi Tangin Usai adalah single keempat aku Setelah setahun-dua tahun aku gak nyanyi sama sekali Karena aku lagi fokus di series dan film waktu itu Tangin Usai ini menceritakan tentang hubungan yang diselesaikan satu pihak Yang kayak gitu, udah kita putus aja Tapi karena emang keadaan yang tidak bisa dipaksakan Mungkin ngedusin sama orang tua Atau beda agama gitu Boleh tau siapa yang nulis ini? Yang nulis Kamaryo Oh, tapi ini apa berdasarkan kehidupan pribadi kamu? Enggak, tapi pernah relate Oh pernah relate Waktu proses itu enggak Enggak enak ya, kalau gak pengen Usai tapi diusaikan ya Waduh, dipaksa selesai dong Tapi luar biasa dong, kalau kita pengalaman mungkin ya umur kita juga udah panjang Iya, ini kan kamu 19 tahun gitu Temanya cinta-cinta terus gak sih lagu-lagu kamu ya? Bener, bener Kenapa sih? Ada pengalaman apa? Sebenernya kalau waktu lagu ini tuh dulu udah Jadi bukan nulis bareng aku, aku udah dikasih nih kamu mau gak lagu ini? Terus aku suka banget terus, jadi lanjutlah proses Tapi ternyata setelah sampai sini relate sama aku pada beberapa tahun yang lalu Oh, oke Boleh tau gak kamu udah pacaran? Udah Udah berapa kali pacaran? Berapa kali ya? Gak banyak sih Yang orang tuanya tau deh, yang orang tuanya tau deh Yang mamanya tau aja Yang aku tau semua Iya Empat kali? Tiga 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 Ini yang keempat Apa? Cerita paling sedih kamu apa? Yang bikin patah hati Katanya waktu SMP ya Baper gitu Apa ya? Waktu SMP katanya pernah tuh Kamu punya pacar yang lumayan banyak ya Tapi berujung Gak, gak, gak Aku pernah selingkuhin Pernah diselingkuhin ya? Pernah diselingkuhin Bukan kamu yang selingkuh kan? Diselingkuhin Diselingkuhin Kita boleh gak sih ngomongnya gini juga Biar keseluma gitu Biar survive gitu loh Oke Pernah selingkuhin Terus Yang relate yang aku mention tadi Relate sama Tenggin Usai Pernah diputusin tiba-tiba Tanpa ada kejelasan? Sebenernya jelas sih Cuman karena udah cape aja Karena LDR kan Karena kan dulu aku di Malang nih Terus tiba-tiba pindah kesini Stridal Jadi kayak Udah lah gak bisa deh kayak Tak disangka-sangka gitu Tak disangka-sangka Bener loh ini Kita ikut kayak gini ya Kita memang harus gini ya Kayanya Kalo ngomong-ngom penyanyi ya Oke By the way sekarang kan punya pacar ya Aku denger ya Iya Namanya sama kayak adik aku loh Kevin bukan namanya Bener ya? Bener bener Itu gimana ceritanya Karena aku pikir Karena aku denger Ini nih sama-sama dari Indonesian Idol Sebenernya kita tuh tetap main di Idol Cuman waktu itu Aku masih punya pacar yang lain Dan dia juga masih sama pacarnya waktu itu Terus setelah Idol Terus kita ketemu lagi main-main Itu ternyata udah sama-sama putus Terus yaudahlah dia main-main Main bareng terus Terus akhirnya dia ngedeket Jadi sekarang pacaran nih Eh tapi kalian itu tipe-tipe yang pacarannya Senang dipublish di sosial media Update terus Story-story terus Atau tipe yang Senangnya private Kita berdua beda Beda banget Kalo aku gak suka banget kayak gitu-gitu Aku gak suka yang kayak Uwu yang Kayak gitu-gitu aku I'm not into that kind of things Tapi Kevin gitu Oke Dia padahal pengen tuh posting-posting Iya jadi dia kadang Kayang gitu Kadang kayak posting dong Kayak ngapain buat apa gitu Karena beda aja Biasanya cewek yang mau loh Iya Tapi gini kita selalu bilang kalo Di hubungan kita yang cewek tuh Kevinnya bukan aku Oh gitu Ya karena biasanya cewek loh Yang suka baperan kalo ceweknya gak posting ya Ini Kevin berarti penyanyi dong Kevin banyak juga Bisa pernah ditulisin lagu Dinyanyiin atau duet mungkin Belum-belum pernah Rencananya sih ada Jadi semoga ya Rencananya ada duet? Iya tapi cover-cover doang Ayo dong bikin Lucu loh Oh gemes Masih langsung naik deh Masih langsung naik deh Masih langsung naik deh Masih langsung naik deh Masih langsung naik Masih langsung naik Kamu gak ngomong? Iya sorry gue Iya kamu tuh bentar deh Balik ke Indonesian Idol ya Iya Ini kan sekarang dia happy banget dong Dengan karirnya Iya Tapi katanya kamu sempet marah sama mama kamu Waktu didaftarin Idol Bener Jadi waktu itu aku masih SMA kan Dan aku Aku gak suka nyanyi dari kecil Maksudnya kayak suka nyanyi-nyanyi ngasal aja Gak yang kayak ikut lomba Les segala macem Gak Jadi waktu itu ceritanya Aku ceritain panjang Boleh Jadi waktu itu kan Kita tuh selalu makan malam bareng Itu waktunya kita kayak cerita-cerita Ada apa di sekolah Mama juga ada apa di kerjaannya Kayak gitu Terus waktu itu kakakku Abis pulang pacaran kayaknya Sama pacarnya Terus dia ngasih brosur Indonesian Idol Kayak Caca coba deh Panggilin aku kalo di rumah Caca Caca coba deh ikut Terus aku bilang kayak Enggak aku bilang gitu Karena Aku gak siap Karena kan disitu Aku pikir kayak orang-orang yang berpengalaman banget Yang udah Kesana kemari ikut lomba Sedangkan aku kan Belum ikut apapun Jadi aku ngerasa gak punya cukup bekal untuk ikut kesana Jadi aku gak mau Tapi ternyata Setelah aku cerita ke temen-temen aku di sekolah Di sekolah Mereka kayak Coba aja ikut Coba aja ikut Jadi karena mereka yang nguatin aku Mereka percaya sama aku Kenapa aku gak percaya sama diri aku sendiri Akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari comfort zone Jadi mama kamu tuh udah tahu dari kecil Atau dari sebelum kamu 16 tahun Wah ini jago nyanyi nih Padahal nyanyi-nyanyi ngasal Kayak di kamar mandi aja Lalalala Gitu Tapi berarti merdu ya Kamu berapa bersaudara? Aku tiga Ada kakak adik Aku tiga Anak kedua cewek sendiri Oh jadi cowok sama cowok Oh gitu Mereka semua di Malang? Mereka semua di Malang Oke Di sini kamu tinggal sama siapa dong? Sekarang lagi sendiri Tapi biasanya ditemenin sama mamaku Tapi karena 2 tahun ini mamaku gak pulang Kayak pulangnya bareng aku doang Jadi sekarang gantian dulu Mama di Malang dulu Oh Kamu udah menetap di Jakarta sekarang? Iya udah menetap di Jakarta Oh Jadi dulu marah sama ibunya di daftarin Iya aku marah banget Sekarang gimana sekarang? Dapet pacar lagi di akhirnya Ya kan? Sekarang lebih banget Alhamdulillah Kayak Emang kan gak semua Gak semua kita tahu kan passion kita apa Jadi kadang Perlu bantuan Kayak dibukain sama mama gitu Kamu dari semua yang ikut Indonesian Idol di angkatan kamu Paling deket sama siapa sampai sekarang? Aku sampai sekarang Tiara, Mahalini Deket banget Tiara dan Mahalini Iya Kalian gak ada nyanyi lagu bareng ya? Belum ya? Gak ada, belum Oh Lucu loh Dalam kehidupan nyatanya bersahabat gak sih? Bersahabat nyatanya Kemarin dia kayaknya Kemarin apa lusa? Aku baru banget jalan sama Tiara Seharian tuh kayak Kita kan jarang banget ketemu Karena jatuhnya pada-pada Sibuk semua gitu Jadi sekalian ketemu seharian Duh gitu cerita panjang lebar gitu Oh lucu Emang deket pas waktu dari Idol Dari Idol Tapi waktu Idol itu kan sebenernya mereka berkompetisi kan Satu-satunya lain ya? Iya bener Ya kan? Di balik itu bersahabat Sebenernya yang orang lihat mungkin ya Yang orang lihat dari luar itu kita kayak berkompetisi Tapi di balik itu kita semua Kita bener-bener keluarga banget Oh gitu Keluarga banget Gak ada geng-gengan nih Gak ada sama sekali Itu sih yang aku juga pikir sampai sekarang Kok bisa gitu Terus sekarang ini kan sebenernya In a way kalian juga Apa namanya punya karir yang sama Berkompetisi juga doang sebenernya Sebenernya ya Cuman sampai sekarang kita tetap berteman baik Tetap cerita-cerita Itu bahkan kalau tiap ulang tahunnya siapa Kita samperin surprise bareng-bareng Kita bikin grup gitu Jadi saling support lah ya Biarpun yang ini baru ngeluarin single Ini lebih Misalnya Caknya lebih tinggi Tapi selalu support ya Selalu support Women empowerment Yay Ini enak banget ya kalau temen-temen penyanyi Maksudnya surprise-nya ada penyanyi Iya Penyanyi langsung tiga Suara langsung dua Iya bener suara satu dua udah langsung ini Aduh enak banget Terus pasti kalau di mobil suka yang karaoke Iya Karaoke karpul Nyanyi-nyanyi karpul gitu Tapi merdu Kalau kita kan nyanyi-nyanyi kayak Belum tentu orang mau dengar Kalau kita berasanya merdu Iya Gak ada yang mau nonton Gak usah jadi menyanyi ya Gitu Oke Tapi kamu nih kan lagu-lagu kamu yang terakhir Tadi kita sempat ngintip ya Lagunya tuh lagu-lagu cinta gitu Iya lagu cinta Sebenernya kamu genrenya apa sih? Yang paling pas buat kamu Sebenernya Atau yang kamu suka gitu? Aku sebenernya juga bingung Jujur aku belum tahu kayak Aku mau ngarah kemana dalam musik ini Makanya dari empat single aku tuh Beda-beda genrenya Jadi aku cobain semua tuh yang mana yang paling aku suka Dan ternyata aku nyaman di single keempat ini Oke So if you were to be Kalau aku nanya ya Kalau misalnya kamu bisa menjadi seorang penyanyi legenda yang kayak di Amerika Yang kamu lihat siapa? Karena kayak ada orang kan Oh gue suka Rita Franklin Gue suka Nat Siapa lah Siapa ya kalau luar? Tapi kalau Ternyata itu dong Taylor Swift Taylor Swift Ariana Grande Ariana Grande Ya sorry Referensinya kok jauh ya Oke oke, Ariana Grande Ariana Grande Oke Oke Coba nyanyain Ariana Grande dikit Sebenernya aku gak tolong ngikutin Aduh salah satu lagu apa ya Thank you next Almost is never left Sedikit dong Sedikit deh Satu kalimat aja Nanti kita minta yang panjang Nanti kita minta tampil untuk Tampil Sampai setia ya Nah tapi kamu kan tadi bilang Nyobain Berbagai genre Paling cocok Sama yang terakhir gitu Next Pengen nyoba genre apa lagi? Kayaknya karena aku baru nemu nih Rasa nyaman aku di single keempat aku Jadi kemungkinan besar single kelima aku bakal kayak Balet-balet gitu Pop balet Sedih-sedih Galal-galal gitu Kalo sekarang tuh misalnya di Generasi kamu Di umur kamu Sebenernya orang tuh kebanyakan Sukanya denger apa ya? Pengen tau deh Aku gak tau sih Karena Sebenernya aku Orang yang jarang banget dengerin musik Sekalian aku dengerin Gimana? Sekalian aku dengerin musik itu Aku lagu-lagu yang folk Lagu-lagu yang mungkin Underrated Kalo dibilang ya Jadi kayak gak banyak orang yang tau juga Jadi aku bingung kalo orang-orang sekarang tuh Dengerin kayak lagu-lagu EDM Kayak gitu-gitu Folk songs kamu suka? Party, yes Oh jadi yang gitar-gitar Agak-agak country akustikan Gitu Yang kayak slow-slow gitu Unik ya dia Unik loh Iya Oh oke Nah sekarang kan kamu Menjalani berbagai profesi ya Iya Kemarin kamu bilang sempet main webseries Yes Main film juga Sinetron juga Nyanyi juga Yang paling kamu nikmatin apa? Yang paling aku nikmatin Sebenernya nikmat sih Karena beda kan Kalo nyanyi kan kayak Dua jam dateng terus abis itu pulang Tapi serunya Jadi kalo penonton ikut nyanyi bareng aku Iya ada interaksi langsung Iya ada interaksi langsung Tapi kalo film, series itu kan serunya Karena prosesnya kan lama tuh Jadi kayak punya keluarga baru Temen baru Sama kru Sama temen-temen aktor juga Itu bedanya seru sih Kalo disuruh pilih gak bisa Gak bisa Lebih susah mana? Acting atau nyanyi? Lebih susah Sama sih sebenernya Sama Tantangannya beda gitu ya masing-masing ya? Tantangannya beda Kalo nyanyi kan tau-tau kayak Nih ya besok dikasih 3 lagu Terus besok suruh ngafalin nyanyi Gitu Kalo acting kan kayak Scriptnya panjang Terus scene-scene nya berat Mungkin nangis-nangis Atau kayak gimana gitu Jadi tantangannya beda sih Yang pengen kamu achieve nih ya In 5 years Pengennya kamu udah Dimana? Posisi apa? Udah di Aduh aku paling bingung kalo ditanyain kayak gini nih Semoga aku di posisi 5 tahun lagi Aku nyanyi yang bener-bener semua orang tau lagu-lagu aku Aku punya Awards Banyak banget di rumah Itu Aku sebenernya paling bingung kalo ditanyain Aku pengennya apa? Aku Goalsnya apa? Gitu kan? Karena aku bukan tipe orang yang kayak Aku gak ngerti ini baik apa engga Tapi aku bukan tipe orang yang kayak Ihh pengen deh ini pengen deh itu gitu Jadi aku kayak go with the flow aja Jalanin aja Jalanin aja Pengasih target Kita juga gak pernah tau ya Tiba-tiba kamu jadi apa lah Karena jatuhnya kalo target tuh bikin kecewa sendiri gitu loh Kayak ih gak sesuai deh Terus sedih gitu kan Oke Tapi dari pengalaman kamu kemarin 2 tahun ini Artinya kan selama pandemi lebih banyak ke webseries sama film ya Gitu Apa sih tentang pengalaman yang paling kamu gak lupa? Karena kan it's something new juga kan buat kamu Sebenernya Yang paling aku inget ya Tapi ini bukan tantangan Kayak itu waktu kita syuting selama pandemi Atau pengalaman gitu Waktu kita syuting selama pandemi Kita bener-bener swipe tiap hari Tiap hari banget Apa tiap hari? Swipe Oh stop ya Test test Dan bener-bener tiap pagi sebelum makeup Kita swipe dulu Itu sakit banget Dan sampe Kadang kayak waktu itu sempet Karena waktu itu Aku 2 bulan, 3 bulan itu stop Nonstop shooting Jadi jodol pertama langsung banget Langsung lanjut jodol yang lain Itu di swipe tiap hari Sampai kayak hidung aku Bolong gitu harusnya Tadinya gak bolong? Pendol Pendol Kayak aku bisa menghirup apa aja yang jauh Pendol gitu kan Tapi aku gak bisa makan ayam dari waktu itu Aku inget banget Karena kalo makan ayam kayak aneh gitu Rasanya kayak Gak tau kayak cium pendol Kenapa ayamnya muat gitu? Gak tau aku Ngerasa hidung itu jadi lebih Iya kayak lebih tajam gitu Lebih tajam Oh iya iya Emang itu masa-masa Masa keseringan swap ya Masa keseringan swap ya Itu bisa hampir tiap hari sih dulu Itu tiap hari banget sih Sekarang udah gak terlalu ya Sekarang udah beda Udah kayak back to normal ga? Udah kayak masker juga kan? Senang banget ya Kayak udah gak pake masker di luar Tapi tadi menarik sih Maren denger dia ngomong Gak mau ngasih target karena gak mau kecewa gitu Gak mau kalo nanti gak nyompe terus akhirnya jadi itu gitu Apa punya pengalaman dengan kekecewaan? Sebenernya kayak juga sih Atau mungkin waktu kamu ikut idol deh Kamu ada harapan tertentu gak? Saat ikut idol Sebenernya enggak Jujur Aku gak punya yang kayak Mungkin pengalaman yang kayak Dulu aku pengen ini tapi gak dapet gitu Karena dari kecil kayaknya Dari dulu aku go with the flow aja Kayak yaudah kalo emang dibawa kesini yaudah Ini emang rencana dari atas yang terbaik Anaknya chill ya? Anaknya chill banget Enak banget Kamu pasti jarang yang kayak perlu healing Iya jarang lah Aku kayak yaudahlah ikutin aja Iya kan Tanpa drama kayaknya Tanpa drama nih gue suka nih Kayak gini-gini nyambung vibe-nya gitu Nyantai gitu Tapi kalo misalnya nih Bisa balik lagi ke waktu pas masa-masa idol gitu Apa sih yang pengen kamu rubah atau kamu lakukan? Uh ada banget Karena kamu waktu itu sampe 12 besar kan ya Nah apa yang bisa kamu lakukan Yang pengen aku rubah berarti Yang kamu rubah supaya bisa lebih Lebih fokus sih Karena waktu itu aku kayak Kan aku waktu itu masih SMA kelas 2 Yang aku gak ngerti bakal tiba-tiba ikut idol gitu kan Aku juga sebelum itu Jauh sebelum itu belum suka nyanyi gitu Jadi aku lebih kayak main-main aja gitu orang ya Jadi karena main-mainnya anak permaja gitu kan Kayak tiap hari main, pulang malem gitu Terus sekolah langsung main lagi pulang malem Itu yang aku kangen jadi kayak waktu idol Gak fokus banget kangen rumah, kangen temen-temen gitu Jadi itu yang bikin aku kayak gak fokus banget selama di idol Tapi wajar kan? Soalnya kan yang ikut seumuran gak sih? Enggak Oh kamu paling muda? Aku paling muda sama Liodar sama Sam Lainnya kayak di atas 20 Ada yang 19 juga sih Oh gitu, aku pikir tuh semua Renatanya di bawah 20 Ada range umurnya Ada range umurnya Waktu itu, waktu tahun aku ya Aku gak tau kalo sekarang sekarang Waktu tahun aku tuh 16 sampe 27 kalo ngerti I see Kita udah gak bisa ikut Gak, gak bisa Tahun lalu terakhir Tahun lalu terakhir? Iya Kesempatan Duh, mau nipu udah lewat nih Oke Tapi gak apa-apa Itu kan juga jadi satu pengalaman ya Yang kamu bisa ngomong kayak tadi Artinya kan kamu belajar sesuatu dari pengalaman itu Nah sekarang ini ngomongin masalah single kamu Tadi kita sempet ngintip ya Video clipnya gemes di pinggir laut, di pantai Iya di pantai Topeng gajah Itu apa sih artinya? Itu tuh ceritanya di video itu Di music video aku suka sama gajah Aku suka banget gajah Jadi ada detailnya kayak Gelang gajah Terus ada juga yang pake topeng gajah Iya Ada modelnya pake topeng gajah kan? Iya Tapi ada dua orang kayak Ada dua orang Jadi Ceritanya nih aku punya cowok terus udah putus Karena diputusin sepihak tadi tuh Terus abis itu aku di deketin lagi sama cowok Nah cowok ini berusaha menghibur aku Karena aku masih keinget masa lalu Tapi dia ngerti akan hal itu Dia nghibur aku pake topeng gajah itu Tapi aku lagi megang gelang gajah yang dari mantan aku Terus karena dia tau aku gak bisa move on Akhirnya dia Di akhir video itu ada dia ngasih topeng gajah ke mantan aku Terus akhirnya aku digabungin lagi sama mantan aku Jadi kasian banget sih yang jadi cowok Iya Tapi baik loh Tapi baik banget Kayak ngertiin Kayak ngasih kesempatan Let go gitu Bisa kan kayak marah apa gitu Kalau kejadiannya kayak gitu Emang pesen apa sih yang mau kamu sampein? Pesannya pengen aku sampein Jadi waktu itu bener-bener waktu show Aku lupa lirik Jadi bener-bener kayak diem gitu Di tengah-tengah nyanyi Di tengah-tengah nyanyi Ada lagi gak pesan-pesan dari juri-juri lainnya yang Atau mungkin bikin kamu sakit hati banget gitu Yang paling sakitnya itu bunda maya sih Karena waktu itu ngomongnya kayak Artikulasimu gak jelas? Aku bener-bener telepon mama Waktu dikasih hp aku telepon mama Aku minta pulang Aku kayak Emang gak usah di-vote mah Aku mau pulang Bilangin ke yang lainnya Aku mau pulang Janji kita berdua Namoga selamanya Udah jujur aku gak tau Maaf ya Malini